. Pelatih tim nasional Timnas Vietnam, Park Hang Seo, menilai Timnas Indonesia tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Penilaian itu berdasarkan strategi pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, yang bertahan total saat menghadapi Vietnam, Rabu tanggal 15 Desember 2021 malam whip. Berkat strategi tersebut, Timnas Indonesia menahan Vietnam 0-0. Bahkan tahannya Timnas Indonesia, Park Hang Seo juga menilai Malaysia tak layak lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Di laga Timnas Indonesia PS Vietnam, skuad asuhan Park Hang Seo tercatat membuat 21 tembakan. Hebatnya dari 21 tembakan itu, hanya satu di antaranya yang mengarah tepat ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal Nadeo Argawinata. Hal ini menunjukkan Sintai Yong cerdas dalam membentuk benteng kuku di depan Nadeo. Dalam laga tersebut, Sintai Yong mengandalkan pola 5-4-1. Dalam pola ini, ada tiga back tengah yang turun yakni Rizky Rido, Alfeandra Dewanga dan Fahruddin Arianto. Hasil 0-0 kontra Vietnam merupakan pencapaian positif bagi Timnas Indonesia. Setelah melewati tiga pertandingan, Timnas Indonesia duduk di puncak klasemen Grup B Piala AFF 2020 dengan 7 poin, sama persis dengan Vietnam di tempat kedua. Untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020, Timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang. Hal itu saat Timnas Indonesia menghadapi Malaysia di Laga Pamungkas Grup B Piala AFF 2020. Jangan lupa untuk menonton! 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 Terima kasih.